Intro Komite Mahasiswa dan Pemuda Papua Indonesia bersama Pemuda Pancasila menggelar aksi unjuk rasa di depan kemudagri pada Jumat 27 November 2020 untuk memberikan dukungan Otsus Papua dilanjutkan. Terlibat dalam aksi tersebut, perwakilan mahasiswa Papua Yogyakarta, mahasiswa Surabaya, mahasiswa Jawa Tengah, mahasiswa Malang, perwakilan mahasiswa Papua di kota-kota studi datang ke Jakarta untuk mengikuti aksi ini karena Otsus Papua Jelid II dipandang sangat penting untuk masa depan pendidikan generasi Papua. Saat diwawancarai media timur, Martin, salah satu mahasiswa mengatakan pihaknya rela datang dari luar kota ke Jakarta dengan tekat dan komitmen mendukung Otsus Papua Jelid II. Otsus ditolak atau Otsus Jelid II itu enggak ada. Karena Otsus itu adalah produk undang-undang. Nomor 21 yang dia berjalan terus. Koordinator aksi, Omega, mengatakan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang otonomi khusus bagi rakyat Papua adalah jawaban atas pembangunan di tanah Papua. Peran semua pihak dalam perbaikan kesejahteraan, kemakmuran rakyat Papua sangat diperlukan sekarang ini dan ke depan. Skema Otsus adalah keistimewaan tersendiri bagi masyarakat Papua. Atau Otsus Jelid II itu enggak ada. Karena Otsus itu adalah produk undang-undang. Nomor 21 yang dia berjalan terus. Yang perlu ada itu adalah evaluasi. Jadi enggak usah sempunyi dibalik ke tiap Otsus atau dibalik ke Jakarta. Tidak ada yang salah dalam Otsus. Yang salah adalah amanat yang terkadang disalahgunakan. Salah satu alumni Universitas Jendrawasi, Emanuel, saat dirinya membacakan tuntutan, mengatakan, masa aksi juga menyampaikan tuntutan kepada pemerintah pusat agar Otsus Papua Jelid II dilanjutkan. Karena Otsus Papua Jelid II sangat penting untuk perbaikan kesejahteraan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan bagi masyarakat Papua. Serta mendesak kepada pemerintah agar Otsus Papua Jelid II harus diawasi dan dievaluasi untuk mencegah penyalahgunaan anggaran Otsus Papua.